Kunci pertama mencari rizki adalah bertakwa kepada Allah Takwa Kita sering dengar khutib Jum'at Selalu memberikan wasiat kepada takwa Dan itu termasuk rukun khutbah Jum'at Harus memberikan wasiat kepada takwa Tapi sayangnya Orang-orang lebih mementingkan cari rizki Lewat kantornya Lewat tempat usahanya Daripada bertakwa kepada Allah Datang sebelum khutib naik mimbar Antum bisa lihat berapa persen orang Yang datang Setelah khutib naik mimbar Dan sebelum khutib naik mimbar Lebih banyak mana? Yang datang setelah khutib naik mimbar Sehingga dia tidak pernah dengar wasiat khutib Tidak pernah mendengar khutib berwasiat Tidak pernah Bertahun-tahun dia hadir Jum'atan Dia tidak pernah mendengarkan wasiat untuk bertakwa Karena dia lebih memikirkan cari rizki itu dengan usaha dia saja Jemaah yang bagi rizki itu bukan kantor Yang bagi rizki itu bukan atasannya Bukan bosnya Tapi Allah Rabbul Alami Manusia berusaha Tapi Allah yang menentukan Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Nah Antum Antum udah bekerja Belum Antum Udah kerja Udah usaha Antum lebih senang mana? Rizki yang sudah tahu Dan rizki yang belum tahu Yang belum tahu Rizki yang antum sudah tahu Anak insya Allah Biasa akhir bulan ini dapatlah gaji Berapa? 3 juta Dia ketika dapat gaji itu biasa Biasa Karena tiap bulan dapat Tapi ini Kalau orang bertakwa Rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka Artinya tahu-tahu ada orang datang Ke rumah Atau orang transfer ke rekening Antum seneng gak Ada di jembat orang dapat transferan 1 miliar Dia lihat Allah wakbar Kata dia Rizki Ternyata dia dipanggil ke Jakarta Ada orang yang mau cuci uang Masuk ke rekening dia Bukan Rizki Malah balap buat dia Dia harus dipanggil Antum dapat dari mana Tapi yang jelas Rizki yang tidak disangka-sangka itu lebih nikmat Antum di rumah Lagi duduk-duduk Tahu ada Tetangga yang kirim pisang goreng Allah Mimpi apa Semalam Tetangga kirim pisang goreng Rizki Dan Allah mengatakan Di surah Al-A'raf Ayat 96 Andai kata penduduk negeri itu Beriman dan bertakwa Tidak berbicara Andai kata penduduk negeri itu Semangat bekerja Mereka tidak kenal Allah Siang jadi malam Malam jadi siang Tangan jadi kaki Kaki jadi tangan Allah tidak berbicara itu Ada orang yang tangan Jadi kaki-kaki Jadi tangan Hidup berkeringat terus Tapi rizkinya Tetap Tidak berubah Sampai mati Jadi kuli Ada Anak kadangkala kesian Kadangkala melihat orang yang Kerjanya susah Lalu tidak sholat Kesian Orang-orang di pasar Yang sebelum subuh Sudah ada di pasar Entah kalau di Surabaya Tapi di Jember kita Kadangkala melihat Ada orang yang Bawa apa Ibu-ibu yang bawa Subuh Sebelum subuh Dia sudah jalan Adan subuh Tidak berhenti Ada yang mikul Dari desa Terus ke kota Dia jualan Adan subuh lewat Masjid tidak berhenti Sampai mati Dia seperti itu Allah mengatakan Andai kata penduduk negeri itu Beriman Dan bertakwa Apa kata Allah La fatahna alaihim barakat Minas sama wal ar Allah akan bukakan Pintu berkah Dari langit dan bumi Dan kalau kita lihat Negeri kita ini Masya Allah Berkah Dari langit dan bumi Jangan ditanya Lempar Tongkat tumbuh pohon Di sebagian negeri Tumbuh pohon Jadi kayu Itu banyak Tapi kenapa Penduduk negeri kita Tidak bisa menikmati Untuk coba bertanya Ada apa Dengan kita Kita tidak beriman Dan bertakwa Kalau tadi disebutkan Solat subuh Berjamaah di masjid Berapa banyak yang Solat Antum bisa lihat Solat jumat Yang benar-benar wajib Mendengarkan khutbah Yang termasuk Bagian dari Solat jumat Berapa banyak Yang mendengarkan Sebagian masih Ngobrol ketika Khutbah jumat Tidak ada takwa Terima kasih